Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa abad Oke teman-teman semuanya Kembali lagi di channel saya Fab Channel Dan insyaallah video kali ini Saya akan Menginformasikan Tentang persyaratan Pendaptaran untuk kuliah di Tunisia Persyaratan untuk S1, S2, dan S3 Nah dan kemungkinan besar Untuk tahun depan juga Insyaallah sama ya teman-teman persyaratannya Dan jika memang nanti ada perbedaan Insyaallah saya akan kasih tau di video selanjutnya Di tahun depannya Dan Untuk persyaratan kuliah Di Universitas Jatuna Untuk S1, S2, S3 Karena ada yang nanya juga Tentang persyaratannya Insyaallah saya akan jawab Di video ini Dan jika memang kurang Kurang Jelas Bisa komen di bawah nanti ya teman-teman Langsung saja Jangan bertele-tele Nanti saya tulis Di sini Apa aja biar Antum bisa catat semuanya Yang pertama Nanti Kalian Menghubungi Panitia Panitia calon camaba Baik calon mahasiswa baru S1, S2, S3 Untuk mengisi Google From Nanti saya kasih tau Bisa komen di channel youtube saya Nanti saya kasih nomor adminnya Siapa-siapanya Kemudian setelah mengisi Google From Kalian siapkan Ijazah SMA Atau Aliyah Untuk S1 Ya Ijazah SMA Dan Aliyah Untuk S1 Dan itu Sudah diterjemah Dalam bahasa Arab Yang direkomendasikan Dan sudah dilegarisir Ya teman-teman Dan untuk S2 Juga S1 Dan S2 Dan S3 Maaf Untuk S2 Dan S3 Ijazah Terakhir Ijazah terakhir S2 Dan S3 Dan itu juga sama Ditranslate Atau diterjemahkan Ke dalam bahasa Arab Yang direkomendasikan Kemudian Yang kedua Ada Transkip nilai Transkip nilai itu Ya Contoh di jazah Ada nilai itu Kamu telah skip semuanya Dan sama juga Diterjemahkan Kemudian yang ketiga Ada Foto Foto 4x6 Ya teman-teman Dan Dan keempat Ada Paspor Pasti Paspor Mau kemana Pasti paspor Dan disarankan Nilai dari S1 S2 S3 Itu mencukupi Contoh S1 Nilainya Rata-rata 8 Ke atas Minimal itu 8 5 Ke atas Teman-teman ya Dan untuk S2 Itu S1 nya Minimal Terus mendapatkan IPK Ya Kurang lebih 4 ya Teman-teman Kalau dalam Di Indonesia Atau dimanapun Nilai IPK nya Atau jazah nya Harus bagus S3 S3 Juga sama Semuanya itu Diterjemahkan Dan ditranskip Kedalam Bahasa Arab Saya ulangi lagi Yang pertama Ijazah SMA Aliyah Untuk S1 Dan Ijazah terakhir Untuk S2 Dan S3 Itu semua Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Yang kedua Transkip Nilai Yang ketiga Foto 4x6 Dan Yang keempat Ada Paspor Jadi sebelum Nah itu Ada 4 Kategori Atau Persyaratan Pendaptaran Kuliah di Universitas Jaya Tuna Dan semua itu Nanti dikirim Ke email Emailnya www.ppitunisia.gmail.com Oke teman-teman Jadi ada 4 Persyaratan Cukup mudah Dan cukup Istilahnya Cukup Simple ya Teman-teman Nah Kemungkinan Untuk tahun depan juga Insyaallah Sama seperti ini Kalau ada perbedaan Insyaallah Saya akan Misalnya Informasikan kepada kalian semuanya Nah mungkin Cukup sekian Tentang masalah Persyaratan Pendaptaran kuliah Untuk S1 S2 Dan S3 Jika memang ada pertanyaan Atau yang kurang Jelas Silahkan komen di bawah Insyaallah Saya akan Menjelaskan Menjawabnya Tapi maaf Jika memang ada kesalahan Pokoknya jangan lupa Subscribe Comment And share Jika bermanfaat Insyaallah Kedepannya Jika ada informasi Informasi terbaru Mengenai tentang Perkuliahan Seperti Tunisia Peradaban Tunisia Dan Sesu-susok yang lainnya Contoh seperti Ulama Tunisia Insyaallah Saya akan Review Di channel ini Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Ambil yang baik Tinggal Yang 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 Jangan Pernah Melihat Siapa Yang Berbicara Tapi Ambillah Apa Yang Yang Dibicarakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh